Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah-surah sekalian warga Jakarta, catat hari bersejarah ini. Hari di mana kita nyatakan bahwa atas izin Allah SWT, satu janji penting kembali dituntaskan. Bahwa satu mimpi besar itu kini terwujud kepada Jakarta, kepada Indonesia. Alhamdulillah syukurkan Allah SWT, Jakarta International Stadium kini berdiri sebagai satu dari deretan bukti bahwa kita adalah bangsa yang besar, kita adalah bangsa yang mampu mempersembahkan karya kolosal. Karya yang tak hanya setara namun karya yang terbaik di dunia. Karya yang membuktikan ucapan Bung Karno di waktu dulu. Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Kami bangsa yang rela bekerja keras demi pembelian cita-cita. Stadion ini menegaskan posisi Jakarta sebagai kota global. Kota megapolitan terbesar di belahan bumi bagian selatan. Dan kota yang menjadi ibu kota bagi ASEAN. Bagi Jakarta yang menjadi tempat dari begitu banyak kejadian sejarah penting bagi bangsa ini. Dan stadion ini memberikan masa depan. Di dalamnya kita harapkan akan bermunculan kejadian-kejadian bersejarah berikutnya. Kota ini telah menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting terjadi di kota ini. Dan sekarang Jakarta International Stadium berdiri menyiapkan dirinya menjadi tempat untuk munculnya sejarah-sejarah baru berikutnya. Insya Allah. Jakarta International Stadium ini dibangun dengan tingkat kerumitan, tingkat kecanggihan, dan tingkat keahlian yang tertinggi. Ia dibangun dengan semangat mengejar kesempurnaan. Proses pembangunannya mencetak berbagai rekor dalam dunia konstruksi dan akan menjadi tolo ukur baru yang harus dikejar oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Jakarta International Stadium ini juga dibangun dengan rasa penghormatan kepada alam. Kita adalah bagian dari alam dan kita lakukan pembangunan dengan melindungi alam. Predikat Platinum Green Building, predikat tertinggi telah menjadi komitmen sejak awal perancangan. Jakarta International Stadium tidak boleh menjadi beban bagi alam, beban bagi lingkungan. Tapi Jakarta International Stadium harus menjadi contoh sebuah bangunan yang tidak mengorbankan kelestarian, tapi justru menopang kelestarian alam. Dan walaupun ini dibangun dengan tingkat modernitas yang tertinggi, tapi pembangunan Jakarta International Stadium ini tidak melupakan karakter dan budaya lokal Jakarta. Ikat kepala Betawi menjadi inspirasi bentuknya, elemen-elemen khas Betawi seperti gigi balang menjadi penghiasnya. Elemen-elemen Betawi pada Jakarta International Stadium ini makin memperkuat sitra Betawi sebagai komponen bangsa yang sejak dulu jadi tuan rumah yang baik bagi begitu banyak unsur-unsur bangsa yang datang ke kota ini, yang tinggal di kota ini. Masyarakat Betawi telah menjadi fasilitator, terbentuk kuatnya simpul kebangsaan yang sekarang kita rasakan. Sebuah kontribusi luar biasa dari masyarakat Betawi untuk Indonesia. Ribuan insan yang terlibat dalam pembangunan stadion ini adalah anak-anak bangsa yang kelak nanti mereka bisa bercerita pada keluarganya, bisa bercerita kepada anak-anaknya dan anak-anak dari anak-anaknya bahwa di bangunan ini ada jejak keberanian mereka, ada jejak kerja keras mereka pada maha karya ini. Bahwa mereka ikut meninggikan kota ini, mereka ikut meninggikan bangsa ini di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Mereka berikan kebanggaan, kemajuan, kebahagiaan bagi Jakarta dan bagi Indonesia. Kepada mereka semua, kita sampaikan apresiasi yang tak terhingga. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat mereka dengan kebaikan. Semoga Allah SWT limpahkan banyak kebermanfaatan dari stadion ini. Dan dari stadion ini akan mengalir pahala terus-menerus kepada mereka sebagai bagian dari catatan amal jariahnya. Stadion ini bukan hanya milik Pemprov DKI Jakarta lewat BUMD-nya, tapi dia juga menjadi milik seluruh warga Jakarta. Dan siap untuk menjamu seluruh warga Indonesia, bahkan siap untuk menjamu warga dunia. Stadion ini juga harus kita jaga bersama. Tapi yang lebih penting dari itu, stadion ini harus kita manfaatkan sebanyak-banyaknya. Tempat ini harus bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Jakarta International Stadium dibangun bukan sebagai sebuah karya akhir yang dikagumi saat dia selesai, yang dikagumi saat hari-hari ini. Tapi sebaliknya, Jakarta International Stadium dibangun sebagai awalan. Dia dibangun untuk menjadi inspirasi. Dia dibangun untuk menjadi sarana kemunculan. Kemunculan apa? Ribuan karya prestasi. Baik di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang budaya, sosial, dan bidang-bidang lainnya. Karya dan prestasi yang nantinya bisa mengharumkan nama Jakarta, nama Indonesia untuk periode waktu yang panjang. 10 tahun, 20, 30, bahkan 100 tahun ke depan. Akhir kata, izinkan mencapai selamat kepada kita semua. Semoga Jakarta International Stadium ini membawa kemajuan, membawa kebahagiaan bagi Jakarta, bagi Indonesia. Dan insya Allah ini menjadi tempat di mana kita merasakan kemajuan, kebahagiaan, dan keberkahan dari yang maha kuasa. Terima kasih. Semoga Allah SWT merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.